Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Apa kabar nih semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu amin Dan jumpa lagi di channel aku Nindisa Smita Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku Belanja mingguan karena aku mau footprint Untuk satu minggu ke depan Nah ini seperti biasa aku belanja di langganan aku Karena disini tuh lengkap dan juga sayurnya tuh segar-segar Disini aku cuman beli perbumbuan sama ini ya pokcoy Aku beli cabai gitu-gitu Nah terus lanjut ini aku juga beli tempe sama beli tahu Oh iya untuk food prep kali ini aku stoknya sedikit ya Karena aku mau renovasi dapur Jadi mungkin aku gak bisa satu minggu full itu untuk masak Jadi aku cuman beli beberapa aja untuk masak beberapa hari kali ya Dan ini aku juga beli buncis sama beli baby corn atau jagung muda Terus ini aku cuman beli 2000 untuk buncisnya Aku belinya tuh sedikit kan nanti untuk masak sekali aja Terus aku juga beli telur puyuh 6000 dan ini dia aku 6 petai Dan ini petainya 10 ribu dapet segini Terus lanjut ini aku juga beli ayam untuk stok lauk Dan oke ini aku udah selesai belanja Aku lanjut pulang dan aku mau lanjut untuk food prep Nah ini aku mau bongkar dulu untuk belanjaan aku Ini aku habis belanjanya tuh sekitar 140 ribuan Tapi aku lupa harganya tuh masing-masingnya berapa aku lupa banget Jadi oke langsung aja lanjut ini aku mau buka dulu belanjaan Ini yang pertama petai Ini petainya lepas ya Tuh bocor gitu dan ini aku belinya jadinya yang 15 ribuan Jadi tadi kan yang aku shoot tadi tuh yang harga 10 ribuan Tapi ternyata ada yang 15 ribuan tuh agak banyak Jadi aku ambil yang 15 ribuan Terus ini aku juga beli buncis cuma 2 ribu Terus aku juga beli apa ya Baby corn sama beli bakso sama telur puyuh Terus lanjut ini aku juga beli tempe Tempenya 3 ribu Terus untuk tahunya juga 3 ribu Terus aku juga beli apa ya Nah ini aku beli bawang merah bawang putih lengkap Ini 1.4-1.4 aku harganya lupa Terus aku juga beli cabai gendut 5 ribu Cabai keriting 5 ribu Sama cabai rawitnya 5 ribu Terus aku juga beli tomat Ini 5 ribu juga Aku pilih merah sama hijau ya Dan ini untuk sayurnya aku cuma beli pokcoy Sama beli daun bawang Karena di kulkas masih ada Wortel, kentang, terong gitu Masih ada Oke ini aku juga beli ayam untuk lauk hewani ya Nah ini aku beli ayam 1 kilo Sama beli ayam filet Untuk stok lauk pau Aku cuma stok tahu tempe Sama telur, terus aku juga stok daging-dagingan ayam Aku gak stok ikan karena aku gak bisa masak ikan Terus lanjut ini aku mau cuci-cuci dulu Aku mau hilangin bulu-bulunya masih nempel Ini ya biar bersih gitu Nanti aku sekalian mau ungkep Setelah aku food prep ya bun Nah ini aku cuci-cuci dulu Nah aku tuh seneng banget Stok ayam ungkep Pokoknya ini wajib harus ada di menu food prep aku Karena ini tuh bener-bener laku banget Dan ini udah bersih untuk ayamnya Sekarang lanjut kita food prep dulu Untuk belanjaraan yang lainnya Nah ini yang pertama aku mau rapiin untuk tempe ya Ini tempenya tuh gede banget Terus ini aku mau iris-iris Yang setengah untuk goreng menduan Yang setengahnya lagi untuk tumis-tumisan Nah untuk tempe aku cuma stok segini aja Karena kalau tempe tuh gak tahan lama ya Jadi aku sering banget tuh tempenya tuh Sampai bener-bener busuk gitu Karena lupa dan juga Aku emang lebih seneng tahu sih daripada tempe Tapi gak apa-apa Karena tempe enak untuk tumisan Yaudah aku beli aja Oseng-oseng kayak gitu loh Di oseng-oseng gitu udah enak Dan ini yang setengahnya lagi Aku mau iris panjang-panjang kayak gini ya bun Ini untuk oseng-oseng tempe Oke lanjut lagi Ini aku mau rapi-rapi tahu Nah untuk tahu adalah favorit anak aku Anak aku tuh seneng banget sama tahu Mau dimasak apa aja dia seneng ya Jadi mau masak bayam itu ada tahunya suka Mau masak sob itu ada tahunya suka Mau di oseng-oseng ada tahunya juga suka Jadi aku wajib banget stok tahu Dan lanjut ini aku mau rapi-rapi tomat Nah untuk tomat karena aku suka banget nyambel Dan itu sambelnya tuh sambel yang sambel terasi mateng gitu Ada tomat segernya tuh enak banget Jadi aku juga wajib stok tomat Terus ini lanjut lagi Aku mau rapi-rapi untuk ini Apa namanya daun bawang Nah untuk daun bawang aku gak terlalu stok banyak-banyak ya Paling segini aja udah cukup Paling cuman buat apa sih Buat ngesop sama buat goreng telur dadar Dan ini langsung aja aku potong-potong kayak gini Terus aku masukin di tempatnya Nah ini aku cuci ya tadi Karena ada tanahnya gitu di akarannya Jadi aku cuci aja Terus aku lap juga pake tisu Oke lanjut ini untuk sayurnya pokcoy Karena ini enak banget buat Apa ditumis saus tiram gitu ya Enak Buat campuran mie juga enak Lanjut ini aku mau rapi-rapi cabai Nah ini cabai gendut Ini enak untuk oseng-oseng ya Jadi kalo oseng-oseng aku tuh sukanya pake cabai gendut ya Daripada cabai keriting Kecuali kalo bener-bener kepepet Baru pake cabai keriting Terus lanjut ini aku juga mau Rapi-rapi untuk cabai rawit Nah cabai rawit juga wajib banget Pokoknya ada di kulkas Karena aku makan apa aja Tanpa cabai itu gak enak ya Jadi aku wajib stok cabai Nah ini dia Ini harganya Rp 5.000 segini pun Lumayan mahal ya Tapi gak apa-apa Karena emang aku doyan sambel Jadi it's okay Lanjut ini aku mau rapi-rapi Bawang merah bawang putih Bawang merah bawang putih juga Selalu aku food prep Setiap minggunya Aku selalu stok lagi Dan ini untuk bawang merahnya itu Aku taruh dulu disitu Yang lama Lanjut untuk yang baru aku taruh di bawahnya Biar nanti yang kepake duluan itu Yang bawang merah yang lama Oke ini udah kelar Tuh Sekarang lanjut lagi Ini aku mau rapi-rapi Untuk buncisnya Nah untuk buncis aku cuma beli Rp 2.000 Dapet segini Lumayan bisa untuk masak satu kali bun Dan ini oke Aku potong ujungnya Biar rapi Terus aku juga beli Pasangan buncis itu adalah Baby jagung Atau jagung muda gitu ya Nah ini tuh Enak banget Dimasak oseng-oseng juga Aku tuh pecinta oseng-oseng ya bun Daripada kuah-kuahan aku lebih seneng Masakan yang Oseng-oseng gitu Oke lanjut Ini aku mau rapi-rapi Cebe keriting Nah untuk cebe keriting 5.000 lumayan dapet banyak Dapet segini banyaknya Tuh Nah ini aku mau Potong-potong untuk cabenya Nah aku tuh Kalau masak Itu ya paling cuman oseng-oseng Sama kuah-kuahnya Sob, bayam Kayak gitu aja sih Karena itu juga udah menu Sederhana Tapi udah nikmat Jarang aku masak yang berat-berat gitu Mah Jarang banget Oke lanjut Ini aku mau rapi-rapi ayam filet Nah ayam filetnya ini aku beli sekilo Sekilo apa setengah ya Aku lupa bun Pokoknya ini aku mau jadiin dua Karena nanti yang satu Mau aku taruh di freezer Yang satu aku taruh di bawah Karena pengen aku langsung masak gitu Nah untuk yang setengahnya lagi Mungkin beberapa hari lagi Baru aku masak Jadi aku taruh di freezer Nah ini aku mau bagi jadi dua Oke next Ini aku mau taruh pete disini Nah ini pete aku Seneng banget sama pete Pak suami juga sama pete Suka banget Ini tuh cuman digoreng Pake sambal Sama goreng telur Atau tau tempe Itu udah nimat banget Pokoknya aku seneng banget sama pete Jadi aku beli Dan ini untuk telur puyus Sama bak su Aku langsung aja taruh disini Untuk pasangan oseng-oseng Oke lanjut Ini adalah stok terong Yang kemarin Karena aku kemarin beli Dan ternyata masih utuh Terus ini aku mau lap-lap dulu Kemarin gak sempet aku wrapping ya Jadi ini yang langsung aja Aku wrapping Biar awet Tuh Tadi sebelum aku wrapping Karena ada embun-embunnya gitu Aku lap dulu pake tisu ya bun Nah ini dia Tuh Ini tuh selalu aku Masak untuk sambil terong Karena enak banget Sama ditepungin Itu bener-bener enak banget Oke Finally Untuk wrap-rapi food prepnya Sudah kelar Selesai semuanya Nanti aku mau lanjut Untuk wrap-rapi Masukin ke kulkas Nah ini sebelumnya Karena kulkas aku tuh Berantakan banget Jadi mau langsung Sekalian aja Aku wrap-rapiin dikit Gak aku bersihin sih Cuman aku wrap-rapiin aja Untuk kulkasnya Biar tertata Nah ini tuh masih ada beberapa Stok sisa Sayuran yang minggu lalu Ada wartel Ada kebangkul dikit Terus juga ada Kancak panjang Terus juga ada kentang Ada Apa Terong juga Yang tadi aku wrapping Tuh Nah ini juga udah ada Bawang merah Bawang putih kupas Jadi tadi aku gak kupasin ya Tuh Karena masih ada stoknya Dan lanjut aja Ini aku masukin Semua Sayuran tadi Yang udah aku food prepin Aku mau taruh disini Biar rapi Biar muat banyak Dan kalau misal udah rapi Itu bikin mood masak aku Itu tambah gitu Temen-temen Nah ini untuk ayamnya Aku ungkepnya Kayaknya besok aja Karena aku udah lelah sekali Jadi Aku ungkepnya besok aja Oke Ini untuk filletnya Yang setengah tadi Aku taruh disini Di freezer Karena mau aku masak Beberapa hari Kemudian deh Gak buru-buru aku masak Oke lanjut Karena udah selesai Sekarang aku mau ajakin Temen-temen Buat unboxing paket aku Jadi Ini tadi tuh Paket aku dateng Jadi sekalian aja Aku buka ya Nah ini tuh Aku belinya Waktu promo gratis ongkir ya Kemarin itu Jadi aku beli Karena lumayan Aku beli barang Tanpa bayar ongkirnya Itu bener-bener Lumayan banget Temen-temen Nah ini aku tuh Beli kemeja Ini kemeja Untuk aku ngantor dia Untuk baju Ngantor aku Ini aku beli dua Sebelumnya aku udah Pernah beli di toko ini Dan ternyata tuh Worth it banget Bahannya enak Harganya murah Cuman 70 ribuan aja Tapi adem Terus juga oversize Jadi buat bumil tuh Bener-bener nyaman banget Nah ini aku pilih Yang kemeja Ini tuh bahannya kayak Katun rayun Kayaknya ya Atau apa Aku lupa Pokoknya ini adem banget Ini Untuk ukuran Gede ya Jadi ini Recommended banget Buat yang gede-gede Badannya Jadi gak keliatan Gendut gitu Dan ini aku juga pilih Yang motifnya tuh Kayak gini Garis-garis warna kuning Kayak gini Kuning putih Untuk lengannya Kayak gini Ada kerutannya Terus kayak gede gitu loh Di lengannya Terus ini juga di belakangnya Ada kayak gininya tuh Temen-temen bisa lihat sendiri Ini harganya 70 ribuan Aku sebelumnya udah beli Warna hijau Dan ternyata sebagus itu Jadi aku repeat order lagi bun Oke ini untuk kemejanya Untuk aku pake di kantor Dan lanjut Untuk paket yang Kedua Nah ini tuh kemarin Aku beli dompet Karena dompet aku udah buluk banget Ini juga kemarin tuh aku beli murah banget 50 ribu Tapi lumayan ya Kepake untuk Satu setengah tahun Tapi karena udah buluk Dan juga aku udah bosan Jadi aku pengen beli dompet Nah ini aku belinya di Shopee Karena aku nemu yang warna pink Bener-bener bagus banget Ini mereknya Charles & Cat Cuman ini tuh di store tuh Harganya 600 ribuan Aku beli di Shopee Cuman harga 120 ribuan Tapi bener-bener kualitasnya tuh Hampir sama dengan yang ada di store Mungkin ini barang reject Atau gimana Atau kawe-nya aku juga gak tau Tapi menurut aku Ini tuh bener-bener Mirip banget sama yang di store Cuman mungkin ini reject kali ya Tapi gak apa-apa It's okay Karena ini juga berfungsi sebagai dompet Dan warnanya tuh pink Dan menurut aku ini tuh lumayan ya Ini worth it to buy Dan yang paling aku suka Ini tuh ada card holdernya Karena aku kan seneng banget Pake sling bag gitu Jadi aku males bawa dompet gitu Aku kan pasti bawa card holder Nah nanti tinggal dimasukin sini aja Untuk kartu-kartu yang penting Jadi kalau mau pergi pake sling bag Tinggal aja ambil tuh card holdernya Jadi gak perlu lagi mindah-mindahin Nah ini untuk bahannya juga kulit ya Pokoknya ini bagus banget Untuk warnanya juga macem-macem banget Harganya low budget Nah ini aku udah taruh semua kartu-kartu aku disini Aku juga taruh uang aku disini Tuh uangnya juga muat banyak banget Pokoknya ini tuh worth it to buy Nah buat temen-temen yang pengen samaan Dengan barang-barang yang berusaha aku unboxing Bisa langsung cek aja di description book aku ya Dan sampai disini dulu ya video aku kali ini Semoga dapat menghibur temen-temen semuanya Thank you for watching Bye See you in the next video Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya